Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Putri Sarah harapkan bulan ini beri lebih senyuman. Kisah pergolakan rumah tangga pelakon Putri Sarah Liana masih belum berkesudahan selepas suaminya pengarah kontroversi Samsul Yusuf enggan melepaskan cerai pada 18 April lalu. Memasuki hari kedua bulan Mei, artis itu mengharapkan agar bulan ini dapat memberikan lebih kebahagiaan dan senyuman buat dirinya. Berkongsikan baris-baris rangkap ayat di instastory Putri Sarah 38 tahun mengulang siar entry yang dimuat naik menerusi akaun Instagram penyambut senja. Mei harus bahagia, Mei lebih bahagia, Mei full senyum, Mei harus bahagia, kongsi Putri Sarah. Susulan kenganan Samsul melafazkan talak prosiding akan diteruskan dengan laporan jawatan kuasa pendamai JKP di hadapan Hakim Syariah Maluddin Ilyas pada 25 Mei depan. Untuk rekod, Samsul dan Putri Sarah berkawin pada 8 Mac 2014 dan dikarunyakan sepasang cahaya mata, yaitu Saikul Islam dan juga Sumaya. Gemelut rumah tangga pasangan pelakon ini mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu, tetapi anak kepada Dato Yusuf Aslam itu tidak pernah membuka mulut mengenai perkara itu. Pada 6 Januari lalu, Samsul akhirnya mengakui sudah berkawin dengan Ira Khazar di Thailand dengan berwalikan Bapak Ira, yaitu pelakon Khazar Saishi. Putri Sarah kemudiannya memfeilkan permohonan cerai pada 16 Januari lalu karena tidak sanggup hidup bermadu. Itu sejian pohon hari ini, sekian dan terima kasih.